Dari Jakarta kita bergeser ke Bali, pasar Ramadan yang menjual sate susu di Denpasar, Bali ditiadakan untuk sementara untuk meminimalisir penularan dan penyebaran COVID-19. Untuk melayani pelanggan musiman, beberapa pedagang memilih cara berjualan secara online. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kawasan Masjid Baitur Rahman Kampung Jawa, Wanasari, Denpasar terlihat lebih sepi pada hari Minggu. Biasanya, di tempat ini, sepanjang jalan dan gang di areal masjid menjadi pasar Ramadan yang menjual menu khas sate susu. Akibat pembatasan aktivitas untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, pihak pengelola masjid meniadakan pasar Ramadan pada tahun ini. Hanya ada beberapa warga yang memang memiliki warung atau rumahnya berada di pinggir gang yang membuka lapak di depan rumah. Lalu yang sekarang berjualan mereka tanpa dikoordinir, mereka rata-rata yang rumahnya memang ada di pelantaran jalan, sehingga mereka membuka lapak di depan rumah masing-masing. Sejumlah penjual sate susu mengaku lebih banyak menerima pesanan secara online daripada menjual langsung. Menurut para pedagang, pemesanan tahun ini merosot tajam. Sate susu adalah panganan khas kampung Jawa Wanasariden Pasar. Tahun lalu, rata-rata pedagang bisa menghabiskan 3,5 hingga 4 kilogram. Namun, akibat dampak pandemi COVID-19 saat ini, pedagang yang boleh berjualan pun hanya bisa menjual sekitar 1,5 kilogram daging. Nandang Astika, Denpasar, Bali.